Intro Menko Polhuka Mahfud MD menyebut Siswi SMP beredisial SFA Yang dilaporkan Pemko Jambi memang bersalah Menurutnya remaja itu mengunggah video kritik Karena emosi dan telah memfitnah kantor polisi Terkait pernyataan Mahfud MD itu SFA pun menuntut klarifikasi Diketahui saat kasus ini pertama kali mencuat Menko Polhuka Mahfud MD langsung bergerak cepat mengawal SFA Ia bahkan berkoordinasi dengan sejumlah pihak Termasuk Komnas Perlindungan Anak Untuk mendampingi SFA yang masih di bawah umur Namun kini Mahfud MD mengeluarkan pernyataan Bahwa siswi itu memang bersalah Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD Di Gedung Kementerian Keuangan pada Selasa 6 Juni 2023 Menurut Mahfud Anak tersebut sudah muncul di televisi nasional Untuk meminta maaf Ia mengaku akan menyelesaikan urusan tersebut Menurutnya kasus ini tidak serta merta akan hilang Karena itu pihaknya mengirim tim ke Jambi Mahfud juga mengingatkan bahwa hal-hal yang viral di media sosial Menyangkut pemerintah atau menyalahkan aparat keamanan negara Tidak selalu benar Terkait pernyataan itu SFA pun meminta klarifikasi melalui media sosial Melalui cuitannya di akun Twitter Yang meminta penjelasan Menko Polhukam Tentang pernyataan memfitnah kantor polisi SFA mempertanyakan Dari mana Mahfud MD mendapatkan keterangan tersebut SFA juga mengaku dalam videonya Maupun secara langsung Tidak pernah menyinggung aparat kepolisian Video yang viral itu semata-mata Untuk mengkritik Pemko Jambi Dan mencari keadilan bagi sang nenek Unggahan itu pun banyak dikomentari oleh warganet Yang meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk klarifikasi Diketahui permasalahan antara pemerintah kota Jambi Yang diwakili kabak hukum dan SFA berakhir damai Kesepakatan itu dicapai setelah melewati Rangkaian proses penyelidikan dan mediasi Kabak hukum pemerintah kota Jambi Gempa Awaljohn mengatakan Mereka telah mencabut aduan pada Senin 5 Juni 2023 lalu Ia mengatakan dari awal mereka berkomitmen Tidak akan melanjutkan perkara ini ke persidangan Dan hanya menuntut permintaan maaf